Adanya aturan penerimaan peserta didik baru PPDB Sistem Zonasi menyebabkan sekolah terkesan rebutan siswa baru. Seperti fenomena itu terjadi di Sekolah Dasar Negeri Mulyasari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Di sekolah ini, pada penerimaan peserta didik baru hanya mendapatkan siswa baru kurang dari 5 orang. Bahkan, saat ini, kelas 1 hanya terdapat 2 siswa. Menurut Kepala Sekolah, Mukidi mengatakan tahun ini sekolahnya menerima peserta didik baru hanya 2 orang, total keseluruhan siswa di sekolah itu hanya 18 siswa. Masing-masing yakni kelas 1 ada 2 siswa, kelas 2 ada 5 siswa, kelas 3 kosong, kelas 4 ada 3 siswa, kelas 5 ada 4 siswa, dan kelas 6 hanya 4 siswa. Kata dia, di desanya terdapat 5 sekolah swasta seperti MI bahkan untuk menarik peserta didik baru, sekolah swasta memberi seragam secara gratis dan uang secara cuma-cuma. Hal itu membuat masyarakat lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.